Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini kita akan membahas bagaimana operasi bilangan dulat di aplikasikan ke dalam soal cerita Simak baik-baik pelajaran kali ini ya Soal yang pertama Sebuah kapal selam berada 50 meter di bawah permukaan laut Ini sudah dikasih garis bawah ya Di bawah permukaan laut Dulu sudah disebutkan kalau di bawah permukaan laut itu berarti negatif Kemudian seekor burung berada 25 meter di atas permukaan laut Yang ini di atas Jarak kapal selam dan burung tersebut Kalau kita gambarkan dengan soal ini Misalnya ini adalah permukaan air lautnya Kemudian ada kapal selam Disini ada kapal selamnya Ini jaraknya adalah 50 meter dari permukaan laut Nah kalau dalam garis bilangan kita kemarin kanan dan kiri Kiri itu negatif kanan itu positif Kalau dalam permukaan laut ini Atas bawah yang di bawah permukaan laut ini adalah negatif Kemudian yang di atasnya itu positif Ini disini ada burung Misalnya gambar burungnya seperti ini ya Burungnya ini 20 meter di atas permukaan laut Jadi kalau di bawah itu negatif Kalau di atas itu positif Yang ditanyakan adalah jaraknya Jarak dari sini sampai sini Kalau dalam bilangan cacah kita bisa langsung tahu Sini 20 ini 50 Temu 70 meter Tetapi bagaimana mengerjakan ini menggunakan konsep bilangan bulat Nah untuk mencari jarak Jarak itu sama saja dengan selisih Jarak mungkin juga perubahan Nah itu sama saja dengan selisih Selisih itu Ingat konsepnya dulu Selisih itu selalu yang besar Dikurangi yang kecil Ini tidak boleh terbalik Harus yang besar kurangi yang kecil Nah kalau ada 20 meter dan negatif 50 Mana yang besar? Yang besar adalah yang positif Yang 20 Dikurangi yang kecil Yang kecil itu adalah yang negatif 50 Jangan terkecah dengan angkanya ya 50 nanti kalian menganggapnya lebih besar Karena ini negatif Ingat kemarin kalau ada dikurangi bilangan negatif Dia menjadi tambah 50 Jadi 20 ditambah 50 sama dengan 70 meter Maka dituliskan Maka dituliskan Jadi jarak kapal selam dan burung adalah 70 meter Soal nomor 2 Soal nomor 2 Ikan paus berada 20 meter di bawah permukaan air laut Ingat ya kalau di bawah permukaan laut tadi negatif Kemudian burung caman berada 50 meter di atas ikan paus Dan burung caman Dan burung walet berada 8 meter di atas burung caman Pertanyaannya adalah jarak burung walet dari permukaan laut Kalau kita gambar seperti ini permukaan lautnya Kemudian ada ikan paus Mana ya gambar ikan pausnya Nah ini adalah ikan pausnya Caranya ini adalah 20 Tadi kita tuliskan negatif 20 ya Negatif 20 meter Kemudian di atasnya burung caman itu 50 meter dari ikan pausnya Berarti di sini Nah ini segini ini jaraknya adalah 50 meter Kemudian ada burung walet Ini ada lagi burung walet di sini Ini jaraknya adalah 8 meter Ini burung caman dan ini burung walet Pertanyaannya adalah Kalau burung walet sampai permukaan laut ini berapa? Kalau pakai logika Pakai logika ya Segini ini panjangnya adalah 50 meter Nah yang dari sini sampai sini Jadi sadarikan paus sampai permukaan lautnya itu 20 meter Kalau dari paus sampai camarnya 50 Dari paus sampai permukaan 20 Maka permukaan sampai camarnya berapa? 50 kering 20 Ketemunya 30 meter Maka jarak Burung caman dan permukaan laut Dan permukaan laut Kalau tadi 30 dikurangi 30 dikurangi negatif 20 30 ditambah 20 ketemunya 50 Tapi pertanyaannya bukan ini Pertanyaannya adalah berapakah jarak burung walet sampai permukaan laut Ini ya Ini ya Jarak burung walet dan permukaan laut Sama dengan Ini dari walet sampai camar dulu 8 meter Masih dilanjutkan lagi camar sampai permukaan laut Berarti 8 ditambah 30 8 ditambah 30 Sama dengan 38 meter Jarak Aturan penyekoran pada lomba ipa Sekarang beda ya Bukan masalah jarak laut lagi Nah ini sekarang lomba ipa Itu ada aturannya bahwa benar Benar itu skornya 4 Kalau tidak menjawab Itu skornya dikurangi 1 Kalau salah Itu skornya dikurangi 2 Nah sekarang ada 50 soal 50 soal Mailani ini menjawab Salahnya itu 6 Kemudian yang tidak dijawab Itu adalah 7 Dan lainnya dijawab dengan benar Yang pertanyaannya adalah Skor yang diperoleh Mailani adalah Nah dari soal ini kita memperoleh beberapa informasi Pertama Sekarang adalah 50 soal 50 soal disini Ada yang benar Ada yang salah Ada yang tidak dijawab Tadi yang sudah disebutkan disitu Yang salah adalah 6 Salahnya 6 Yang tidak dijawab adalah 7 Maka 6 ditambah 7 adalah 13 Padahal soalnya itu 50 Berarti yang benar berapa? Yang benar yang 50 Dikurangi 6 ditambah 7 Atau 50 dikurangi 13 Sama dengan 37 Ini adalah yang benar Nah kalau kalian sudah menemukan Benar salah tidak dijawab ini Tinggal dihitung skornya Kalau benar tadi dikali 4 Kemudian kalau salah itu tadi dikali negatif 2 Kalau tidak dijawab itu dikali negatif 1 Berapa hasilnya disini kita hitung? 37 dikali 4 8 148 Kemudian 6 kali negatif 2 Negatif 12 7 kali negatif 1 Negatif 7 Ini kita jumlahkan saja Kalau kalian mau menuliskan ini boleh 148 Dikurangi 12 Dikurangi 7 Jadi ditambah negatif 12 Ditambah negatif 7 Sama ya Sama dengan Dikurangi 12 Ini kurangi dulu Bapak-bapak 6 3 1 136 masih dikurangi 7 9 2 1 Jadi Skor My Rally Ini adalah 120 Nah menempat sekarang soalnya beda lagi ya Kalian harus perhatikan baik-baik Tentang suhu Suhu daging di dalam freezer Itu adalah negatif 8 Daging dikeluarkan dari freezer selama 20 menit Sehingga suhunya naik 15 derajat celsius Berapa derajat celsius suhu daging sekarang? Nah perhatikan soal ini sebenarnya ada pengecohnya yaitu di waktu 20 menit Ada soal yang ini nanti dipakai Ada soal yang ini hanya sebagai pengecoh Termasuk soal ini Karena yang pertanyaannya adalah suhu daging sekarang Awalnya negatif 8 sekarang jadi 15 Maka Sama saja kita mencari Selisihnya tadi tuh ya Suhu daging sekarang Bisa kita mencari selisihnya Atau kita lihat Ketika suhunya ada keterangannya naik Maka dia ditambah Jadi kalau ada keterangannya ini catatan Kalau naik itu ditambah Kalau turun itu nanti dikurang Ternyata suhunya naik Awalnya negatif 8 Kemudian naik Naik berarti ditambah Ditambah 15 derajat celsius Ini derajatnya boleh diulangin karena sama Maka menjadi negatif 8 ditambah 15 Kekirinya 8 Kekanannya 15 Atau mundurnya 8 Majunya 15 Atau utang 8 Punya uang 15 Maka banyak positifnya Banyak majunya Banyak uangnya Artinya hasilnya nanti positif Positif berapa? 15 kurang 8 7 Jadi suhu Daging Sekarang Adalah 7 derajat celsius Soal nomor 5 Masih tentang suhu Segelas air Suhunya 20 derajat celsius Dimasukkan ke dalam freezer Setelah didiamkan selama 20 menit Suhu es turun Sudah kata-kata turun ya Berarti nanti dikurangi ya Turun 3 derajat celsius Setiap 5 menit Nah kalau ini waktunya Dia berfungsi Kenapa? Karena disini Didiamkan 20 menit Tetapi ada kenaikan Atau penurunan Setiap 5 menit Kalau 20 menit Turunnya setiap 5 menit Berarti artinya Dia nanti berapa kali penurunan Ya 20 dibagi 5 4 kali 4 kali Kalau setiap penurunannya 3 Berarti 4 kali 3 Atau Kita tuliskan Suhu Es sekarang Suhu es sekarang Sama dengan 20 derajat Turun ya Ya turun Dikurangi Dikurangi berapa ini? Ada 20 menit Turunnya setiap 5 menit Nah karena setiap 5 menit Maka dibagi 5 menit Dikalikan setiap turunnya itu adalah 3 derajat celsius Ini ya Nah menitnya Hilang Sama dengan 20 20 derajat Dikurangi 20 dibagi 5 4 Kali 3 derajat Maka satunya tinggal derajat saja 20 dikurangi 12 Sama dengan 8 derajat celsius Jadi Suhu Es sekarang Adalah 8 derajat celsius Nomor 6 Ikan bersuhu 12 derajat celsius Di bawah 0 Diletakkan dalam sebuah wadah Ini suhunya adalah 12 derajat celsius Di bawah 0 Artinya dia negatif 12 derajat celsius Ingat ya Karena dia di bawah 0 Tadi di bawah permukaan laut Juga negatif Diletakkan dalam sebuah wadah Setelah air hangat Dimasukkan ke dalam wadah Sehingga suhu ikan naik Naik 16 Ingat naik Itu tadi Ditambah Setelah didiamkan selama 24 menit Suhu ikan bertambah Lagi 2 derajat celsius Tiap menitnya Ini setiap menit Jadi setiap 1 menit Caranya sama Suhu ikan sekarang Awalnya adalah Negatif 12 Kemudian dia naik dulu Naik dulu 16 derajat Setelah itu Naik lagi Naik lagi Bertambah lagi Tadi naik 16 Sekarang bertambah lagi Bertambah berapa? Ada 24 menit Naiknya adalah Setiap 1 menit Naik berapa? Naik 2 derajat celsius Sama dengan Negatif 12 derajat Ditambah 16 derajat Ditambah Ini hilang 24 bagi 1 24 kali 2 48 derajat Ini mundur 12 Maju 16 Maju 48 Atau utangnya 12 Uangnya 16 Dan 48 Maka banyak yang Majunya ya Banyak berapa? Atau kalian boleh menentangannya Tinggi dulu boleh Mundur 12 Maju 16 Buat sama aja Maju 4 Maju 4 Masih Maju lagi 58 Nanti maju 52 derajat Jadi Suhu Ikan Sekarang Adalah 52 derajat Demikian Pembelajaran kita hari ini Semoga Bisa membantu kalian yang belajar di rumah Menjadi lebih paham Tentang aplikasi Operasi hitung Bilangan berat Di dalam soal cerita Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh